jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe ingat teman teman jangan lupa subscribe hai terima kasih sudah klik video ini dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe hari ini saya kedatangan satu paket lagi dari Sopi langsung saja kita unboxing pakai pisau baru saya pisaunya sangat tajam worth it sekali linknya ada di video saya kemarin ya teman teman yang berminat dengan pisau ini dan bagi yang berminat dengan paket yang saya unboxing ini linknya ada di bawah langsung saja ini dia paketnya saya beli dua ya teman teman warna kuning dan biru paket ini murah sekali tapi sangat berguna bagi para pecinta nonton youtube sampai malam ini adalah stand hp mini sayangnya paket yang saya terima yang saya terima patah keduanya karena packingnya hanya dibungkus plastik dan ini dikirim dari batam sangat jauh 7 hari baru sampai paketnya karena jauh dan tidak terlindungi mungkin tertimpa barang-barang yang lain makanya patah sebenarnya masih bisa kita ajukan ke shopee untuk diganti dengan barang yang baru tapi biarlah karena masih berfungsi dengan baik meski tidak sempurna karena sudah patah stand hp ini sangat haris sekali di shopee saya beli seharga Rp 1.996 dan sudah terjual Rp 10.000 lebih murah, mini dan sangat bermanfaat stand hp ini sangat cocok bagi kita yang nonton youtube sampai larut malam biasanya kita pegangin hpnya dan hpnya sering jatuh berkali-kali karena kita ketiduran hayu pasti banyak yang ngalamin kayak gini dengan stand hp ini dijamin hpnya aman dan kita nontonnya juga nyaman hpnya bisa kita berdirikan atau miringkan sesuai dengan selera kita dan ada dua mode dan ada dua mode itu agak miring dan miring sekali stand hp mini ini sangat praktis digunakan untuk menyangga handphone kita pada meja atau bidang datar lainnya mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya kecil tapi tetap kuat menyangga handphone kita beratnya hanya 22 gram isi 1 kg 59 bg es bg es isi 2 kg 104 bg es stand hp mini ini sangat cocok untuk kita miliki dan linknya ada di bawah ya teman-teman demikian unboxing dan sedikit review barang receh tapi tidak receh barang murah tapi tidak murahan kecil barangnya tapi besar manfaatnya saya saja yang belum beruntung karena paketnya patah untungnya masih bisa digunakan meski tidak sempurna semoga anda selalu beruntung bertemu lagi di video saya yang selanjutnya jangan lupa subscribe bye selamat menikmati bye Terima kasih.